. Anggota EXKO PSSI, Arya Sinulinga, membenarkan adanya pemutusan hak kerja, PHK, besar-besaran di Federasi Sepak Bola Indonesia, dikabarkan, ada 43 orang yang terkena PHK di PSSI, dalam rekaman kepada awak media termasuk bolasport.com, Arya Sinulinga mengatakan langkah ini diambil sebagai salah satu bentuk transformasi sepak bola Indonesia, menurut pihak asal Kaban Jahe, Sumatra Utara, itu transformasi sepak bola Indonesia bukan hanya di lapangan, tetapi juga di internal PSSI. Seperti diketahui, setelah resmi memimpin PSSI pada Februari 2023, Erik Kohir selalu mengutamakan adanya transformasi sepak bola di Indonesia, setelah fokus terhadap renovasi di stadion dan perubahan regulasi di kompetisi, kini waktunya PSSI melakukan bersih-bersih terhadap karyawannya, sebelum melakukan PHK. Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI sudah berbicara kepada konsultan untuk meminta masukan. Salah satu masukan yang diberikan oleh konsultan itu membenahi beberapa sektor di dalam PSSI. Pria berusia 53 tahun itu memberikan salah satu contoh yang membuat PSSI melakukan PHK ke beberapa karyawannya. Arya Sinulinga mengatakan bahwa ada salah satu karyawan yang terbukti menyalahgunakan aset PSSI di akun media sosial pribadi, kata Arya Sinulinga, ia kaget mengetahui itu. Padahal seharusnya aset-aset punya PSSI tidak diboleh disalahgunakan, yang tidak habis pikir. Kata Arya Sinulinga, foto-foto punya PSSI dipakai oleh media lain tanpa adanya informasi terlebih dahulu, Arya Sinulinga sudah menegur ini kepada atasan dari karyawan tersebut, tidak hanya itu, Arya Sinulinga menyebut ada karyawan yang menyalahgunakan video-video Timnas Indonesia di akun YouTube. Video itu tetap masuk ke dalam akun YouTube PSSI, namun keuntungan pendapatan uangnya tidak masuk ke rekening PSSI. Dengan banyaknya yang terkena PHK di PSSI, Arya Sinulinga yakin pertandingan Timnas Indonesia versus Australia berjalan lancar. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan melawan Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bumkarno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2024.